Hai assalamualaikum teman-teman Nah kali ini siaga maut akan tutorial cara membuat kantong bobok pada baju atasan emak-emak ya teman-teman nah seperti ini kantongnya ya Nah di sini di bagian kantong ini udah saya garis seperti yang ada di gambar ini jadi untuk bagaimana cara membuat kantong bobok ini silahkan ditonton videonya ya langkah pertama seperti biasa tentunya kita siapkan dulu untuk kain kantongnya dimana lebarnya 18 panjangnya 40 ya lalu kita siapkan juga bibirnya yang udah saya lapisin peselin seperti ini panjangnya 12 dan untuk lebarnya ini kurang daripada 2 cm ya teman-teman Nah setelah itu karena disini pelanggan saya minta dibuatkan tutup jadi ini saya buatkan juga tutupnya dimana untuk lep lebarnya ini 5,5 dan panjangnya nah ini 12 ya teman-teman nah lebarnya 5,5 ya nantinya di bagian penutup ini kita lipat dulu seperti ini lalu kita jatuh kelilingnya nah untuk di bagian tanda yang saya buat ini ini nanti untuk lubang kantongnya dimana ukurannya 12 dari garis pinggang saya turunkan sekitar 6 sampai 8 cm ya teman-teman lanjut sekarang saya akan memasukkan kantongnya dulu di bagian bawah bajunya ini nah kita tata seperti ini pas di tengah-tengah garis yang kita buat ini ya teman-teman nah tata pas di tengah-tengah garis yang kita buat ini dari garis ini kita naikkan ke bagian atas sekitar 3 cm ya teman-teman jangan dipaskan di bagian garis ya tapi kita naikkan banyak 3 cm ke bagian atas nah setelah itu kita ambil untuk bibirnya tadi yang udah kita lapisin pislin tadi nah ini saya tandai di bagian kain pislinnya ini ya teman-teman nah setelah itu kita garis juga supaya memudahkan kita nantinya untuk menjahit nah lalu kita tempelkan ke garis yang udah kita buat di bagian baju ini kita paskan ini ukurannya 12 cm ya teman-teman lalu kita jahit dari ujung sampai ke ujung ya caranya kita letakkan pas di bawah garis yang udah kita tandai tadi lalu kita jahit ya setelah itu di bagian bibirnya ini kita buka lalu sebenarnya teman-teman bisa menjahit dulu di bagian ini tapi disini saya tidak menjahit tapi disini langsung saya bobok ya teman-teman caranya kita ambil dari tengah lalu kita arahkan ke sudut yang kita jahit tadi tapi jangan sampai mengenai benang supaya enggak jebol yang satunya juga sama kita arahkan ke bagian sudut nah seperti ini ya setelah itu dari sudut ini kita masuk ke bagian dalam sebanyak 1 cm lalu kita cekres ke bagian atas sebanyak setengah cm ya teman-teman nah lalu ini saya putar dulu setelah itu kampuhnya kita masukkan ke bagian dalam ini kan ada dua kain baju dan kain kantong lalu kita jahit ya teman-teman kampuhnya kita masukkan ke bagian dalam lalu kita jahit buku di bagian ini nah setelah itu setelah kita jahit di bagian bibirnya ini kita cekres sampai jahitan ini ya teman-teman yang satunya juga sama kita gunting lalu kita masukkan ke bagian dalam nah setelah itu kita balik nah kain bajunya kita tarik ke bagian atas berduanya lalu ini kita menjahit di bagian kain kantong ya teman-teman jangan sampai mengenai bajunya ya menjahitnya di bagian kain kantong nah setelah itu kantongnya kita tarik ke bagian atas nah disini teman-teman bisa menjahit dulu keliling baru di obras ataupun seperti yang saya buat ini ini kampuhnya saya lipat ke bagian dalam dua-duanya nah setelah saya lipat ke bagian dalam lalu saya jahit di keliling ya teman-teman nah untuk di bagian kantongnya ini udah selesai sekarang bajunya kita buka lagi nah disini kita jahit sekali lagi supaya baju dan kain kantongnya ini menyatu ya teman-teman nah kita jahit nah ini untuk kantongnya udah jadi sekarang tinggal menjahit di bagian bibirnya ini ini bisa digunting karena terlalu lebar lalu kita repikan dulu seperti ini nah setelah rapi nah ini kan ada kampuhnya yang sedikit ini kita masukkan ke bagian dalam seperti ini lalu kain bibirnya ini kita tarik lalu kita jahit di bagian dalam ya teman-teman nah yang satunya juga sama caranya kita masukkan ke bagian dalam kampuh yang sedikit tadi lalu di bagian bibirnya ini kita tarik setelah itu kita jahit di bagian dalam ini ya nah ini udah selesai udah jadi kantongnya seperti ini tapi karena disini pelanggan saya minta dibuatkan tutup jadi disini saya akan membuat tutup kantong ini ya teman-teman nah kita ambil tutup kantong yang udah kita lapisin pislin tadi kita jahit seperti ini lalu untuk kampuhnya ini bisa dikecilkan di bagian atas juga sama kita sisakan kira-kira satu cm lalu kita balik seperti ini nah setelah itu kita jahit tindis keliling ya teman-teman nah setelah itu di bagian ujungnya ini kita lipat ke bagian dalam lalu dari ujung bibirnya ini kita naik sekitar satu setengah cm lalu kita tempelkan tutupnya ini lalu kita jahit ya teman-teman disini saya menjahitnya dua kali kira-kira untuk kampuh jahitannya sekitar satu sepatu ya teman-teman nah ini udah jadi hasilnya seperti ini sangat mudah dan gampang untuk membuat saku boboknya ya sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum